Halo assalamualaikum terima kasih sudah klik video ini teman-teman siapa sih yang nggak suka sama gehu atau toge tahu ya sebagian daerah sebutnya tahu isi ya tapi kali ini aku mau bikin gehu gehu pedas atau toge tahu ini spesial buat takjil berbuka puasa di rumah buat teman-teman yang nanti pengen tahu gimana caranya bikin kita buat bareng yuk pertama-tama kita siapin bahan utama ya yaitu ada toge atau kecambah terus aku punya tahu pong atau tahu sumedang yang dalamnya sedikit kopong ya biar bisa diisi atau sesuai selera lah pakai tahu apa juga terus di ini bumbunya ada bawang putih ada cengek atau cewi rawit merah dan juga kemiri yang udah disangrai lalu aku punya daun bawang pertama-tama halusin dulu ini ya bumbunya dulu buat nanti tumis isiannya aku sih pakai ulekan tapi kalau kalian mau pakai chopper boleh juga terus kita panasin wajan kita tumis bumbu untuk isiannya nih tumis sampai dia udah nggak lango ya atau udah tanak udah mateng setelah agak mateng itu bumbunya udah nggak lango lagi masukin togenya ini nggak usah dikasih air lagi ya karena nanti togenya sedikit mengeluarin air jadi dia bakal matang sendiri dan aku mau menjaga pakai teksturnya agar tetap crunchy gitu jangan lupa kasih kaldu kasih micin kalau kalian mau sedikit gula sama kaldu jamur jangan lupa untuk koreksi rasa ya sesuai sama selera teman-teman di rumah kongsrangkongsreng sampai dia sedikit layu jangan terlalu mateng ya teman-teman nanti kalau terlalu mateng teksturnya hilang dan ia enggak butuh waktu lama kita langsung matiin aja kompornya ya ya ini isiannya udah jadi tinggal kita isiin ketahu ya teman-teman yo untuk mengisinya kita bisa belah bagian tahu sisi kanan kirinya ya at terserah nah kita isi sekitar satu sendok atau bisa juga sesuai selera mau isinya segimana ya ulangi terus sampai semua tahu terisi ya lalu untuk adonan pembalutnya aku disini pakai tepung serbaguna aja ya yang udah ada bumbunya gitu jadi tinggal balur terus goreng udah panasin minyak nih teman-teman masukin tahunya balut langsung cemplungin aja ke penggorengan ya ulangi sampai semuanya selesai ya masukin beberapa balut-balut terus masukin ke penggorengan ya jangan lupa untuk selalu awasin kompornya jangan terlalu gede ya teman-teman karena kalau kompornya terlalu gede apinya terlalu gede itu bakal cepat gosong tapi sebenarnya belum mateng gitu tepungnya terus jangan lupa untuk dibalik goreng sampai semuanya udah merata matengnya sedikit kuning kecokatan gitu ya teman-teman angkat sajiin di piring saji kasih tambahan cabai rawit hijau dan ya udah jadi selamat mencoba di rumah thank you for watching teman-teman udah nonton video ini please like comment and subscribe jika kalian suka video aku terima kasih bye bye